Kayaknya dia pas-pas aja deh Tapi kurang dapet kesempatan, eh gak juga sih Cuma emang cicat aja sih Korea Tiba-tiba Terus ya kayaknya sih Tapi kalo Dybala tuh emang udah terbukti jago Emang kalo misalkan Inter lagi lawan Juve ya Dybala tuh sosok yang mengerikan aja gitu loh Yang mengerikan di lini depannya Juve Itu Screen year Nah iya nih dia screen year Gue baru-baru-baru Gue baru baca Kalo screen year itu Diminatin sama si PSG Jujur Gue seneng jawabannya Bas Tony Bas Tony gak jadi Dijual Dijual Cuma Pas dateng screen year ada tawaran dari PSG Itu gue kayak Astaga Kenapa sih? Kenapa? Kalo The Fry oke deh Gue gak peduli deh kalo The Fry Ya udah terserah deh lu mau keluar Tapi jangan screen year Kayaknya belum deh Belum ada persetujuan deh Belum ada deal-dealan deh Maksudnya baru kontak doang kan? Kayak minat gitu gak sih? Berminat Tapi gak tau deh gue Aduh semoga enggak deh Semoga screen year Gak mau Semoga Itu penting banget Screen year itu penting banget Abis sholat iya Iya I don't know deh Iya Screen year tuh lagi Iya ibaratnya Interestif tau Dia tuh kayak gimana Skillnya Terus dia juga Mungkin sosok Calon kapten Inter Iya karena gue gak mau lagi Handanovic Gue gak mau Handanovic jadi Jadi apa namanya Kapten Inter Menurut kamu Dibala join gak? Menurut aku iya Menurut aku Dibala akan join Karena Info terakhir dari Apa namanya Fabrizio Romano Dia udah Oke untuk memilih Inter gitu loh Kalau iya dijual Screennya langsung up kan Tagar Suning out Iya sumpah Ya guys Kalau misalkan Update dari Fabrizio Romano Nanti Apa namanya Screen year itu Beneran dijual Beneran dilepas Kita harus Kerahkan tanda pagar Suning out Pokoknya Titik Oke Kita pake teori Apa namanya Trending topic twitter Suning out Masih mau sama Lukaku gak? Ya Karena gue udah maafin Lukaku Ya oke 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 aja Asalkan No Zeko please Untuk musim depan Gak ada Zeko-Zekoan lagi No Hai Halo 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 Lebih milih dibalap Lukaku Ini dia tadi Yang masih Gue galauin Tapi ya Semoga bisa Dua-duanya lah ya Biar ada cadangan Cadangan Biar memperdalam Squad lah Ajar ngaji dong Hahaha Iya nih Lagi gak Ngajar ngaji dulu Soalnya si Bocil itu Lagi Tanding Baseball Iya nih Tapi kayaknya Kayaknya gue Percaya deh Sama Screen Yard Screen Yard Gak akan Gak akan Ini Menyetujui Iya betul Betul Kak sebut nama Ada Ilham Ada Kurniawan Ada Megalodon Ada Ada Fauzan Ada Agung Chandra Sendel Zare Ada Dadan Nugra Ranto Ada Bocil 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 Inter Ada Bocil Bola Ada Bocil Nga Gue Ikutin Si Winda Ya Pokoknya Jangan No No Zeko Ada Bocil Benci Zeko Bocil Zeko Out Oke Gue Gue tuh Masih kebayang-bayang Sama Winda tuh Yang kalo ngomong Adik Adik-adik Terkedik-kedik Sempat tuh Itu kocak Betul Demi Allah Kau umur berapa Tebak 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 Ayo tebak Ayo tebak dong Parah Bagi kalian yang nanya Dari kapan suka inter Kenapa suka inter Siapa Pemain favoritnya Terus Apalagi ya Ya Sejak kapan Dan kenapa Dan segala macemnya Itu Sekarang Kalian coba Cek Di Di Instagramnya Interclub Indonesia Di bagian Reelsnya Cari muka Ini Cari muka Ini Terus Dengerin Oke Dan Di Spotify Juga ada Gitu Tebak Umur 24 19 21 21 Oh my god Aku ternyata Awet muda ya Hmm Aku tahun ini Insya Allah 24 Iya Sanchez dijual ya Sorry Sorry Sanchez dijual Asli Asli Ini pertanyaan yang Selalu Ada Selalu Ada Selalu Iya guys Ya Kalau sekarang Masih 23 Ya Umurnya Coba Kita Absend dulu Ada siapa aja Disini Oke 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 Yaudah Kalau Begitu Lucu gak sih Yaudah Lucu banget kan Hahaha Oke gue harus bikin channel youtube ya Untuk absen-absen kayak gini Ikutin ini Indah bahsudara Dadah Yaudah Terima kasih ya guys Bye-bye Bye-bye Adik-adik terkedik-kedik Bye-bye Halo Dian Hai Goyangnya gak gubanan ya Coba Foto dulu Foto dulu Ya kalian harus subscribe aku ya Subscribe aku ya Oke Bye-bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dadah Goodbye Adik-adik terkedik-kedik Bye